kelengkapan sejak beli dari baru ada semua brand lengkap semua ya ini remote head unit kemudian ada semua ya pokoknya dari baru ada semua, ini buku manual ini buku service dan mobil ini low km ya, low km asli service record di Honda bisa dicek di bengkel resmi oke, tidak ada yang perlu diragukan oke, 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 baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel jajal dosing makasih banyak buat prankku semua yang sudah subscribe dan follow instagram jajal dosing jajal underscore dosing oke, kali ini kita mau jual Honda Brio RS tahun 2019 transmisi manual untuk detail kondisi unit, pajak, harga, lokasi, dan nomor hp kita sampaikan di dalam video jadi untuk prankku semua yang sekiranya sedang mencari referensi mobil bekas mobil city car transmisi manual atau mungkin sedang mencari Honda Brio RS transmisi manual silahkan tonton aja video ini sampai selesai jangan di skip-skip oke oke, kita kasih lihat STNK-nya unit ini nopolnya B ya ini print SNK-nya ya oke B ya kemudian untuk PKB-nya nih PKB-nya itu nah 2.567.000 ini ya dan untuk pajak tahunannya masih sampai dengan ini 1 Maret 2023 pajak hidup panjang masih sampai dengan Maret tahun depan ya oke, ini detail dari STNK-nya Honda Brio RS tahun 2019 warna abu-abu pajak metalik 1200cc oke dan untuk pajak 5 tahunnya ini masih panjang ya sampai dengan 1 Maret 2024 ya ini kalengnya sampai dengan 2024 oke kita lanjut ke unitnya warna abu-abu metalik ya sesuai yang tertera di STNK warna-warna favoritnya Honda Brio ya merah, putih, abu-abu oke di luar itu tergantung ke selera dan warna abu-abu ini ya kalau bersih glowing ini kan kelihatan banget ya kita lihat dari headlamp seperti biasa dari headlamp kanan headlamp kanan utuh bagus pening tidak ada cacat tidak menguning dan tidak kusam ya kemudian untuk fog lamp bersih bagus ya itu fog ke dan ini untuk grill-grillnya lalu untuk headlamp kiri sama dengan yang kanan utuh bagus pening tidak ada cacat tidak ada menguning dan tidak ada kusam ini untuk fog lamp kiri oke kemudian untuk nut-nut gap diantara cup mesin dan fender kiri masih rapat presisi nih ya oke bisa dilihat disini masih presisi kemudian untuk kaca-kaca depan ini kondisinya bagus utuh ya dan kita lihat nut body kiri ini masih segaris nah ya tidak ada keriting-keriting tidak ada gelombang-gelombang oke body utuh bagus sempurna oke gap disini juga masih rapat presisi ya antara fender dan bumper kiri kemudian kita cek dari sisi kanan ini gap antara cup mesin dan fender kanan ini masih bagus utuh disini juga ya dan ini nut body sisi kanan ini masih segaris lurus sempurna ya tidak ada bidang body yang keriting gelombang-gelombang tidak ada aman oke ini penampakan dari sisi kanan seperti ini brand nah ini dan ini dari kiri depan oke seperti ini dan kita ke belakang oh ini kondisi karet-karet kaca dan talang-talangnya ini talangnya yang bagus ya yang slim ya oke oke bagus semua dan ini untuk tampak dari sisi kanan belakang oke dan kita ke belakang spoiler haimon stop lamp emblem-emblem lengkap semua ya ini dari kiri belakang oke kita lihat karet-karet sisi kiri ya oh bagus ya yang slim ini ya dan kita kasih lihat band dan velg oke velg utuh bagus ya oke band masih tebal ya 2019 band di semuanya masih tembus ya oke kita lanjut ke oh sebentar ini kondisi stop lamp kanan untuk bagus ya emblem-emblem lengkap oke dan ini stop lamp kiri oke kita lanjut ke interior brand oke ini bagian interior dan ini door trim pintu depan kanan ya pintu driver bisa dilihat nut-nut pintu ini utuh semua tidak ada bekas repair laka ataupun accident utuh bagus ya oke ini yang bisa digakit disini ya oke dan ini cok ya cok di cover orinya ada di dalamnya kondisi plafon bersih bagus utuh terawat ya kondisi interior bersih rapi bagus terawat oke itu door trim diisi pintu depan kiri kemudian ini 2S transmisi manual ya karena ini Brio RS transmisi manual dan kelengkapan sejak beli dari baru ada semua brand oke lengkap semua ya hmm nah ini remote head unit oke kemudian ada semua ya pokoknya dari baru ada semua ini buku manual ini buku service dan mobil ini low km ya low km asli service record di Honda bisa dicek di bengkel resmi oke tidak ada yang perlu diragukan nah kemudian kunci kontak cadangan ada semua lengkap sun visor masih terbungkus dengan plastik oke ini sun visor sisi kanan kuncinya tadi mana ya oke kita coba kasih lihat hidupkan mesinnya tetap aja ya oke kilometernya saat ini jalan 9356 ya bagi yang meragukan kilometernya bisa dicek di bengkel resmi oke jadi kalau ada yang ragu itu kilometernya hasil enggak silahkan dicek di bengkel resmi oke oke kita coba hidupkan mesinnya oke sensor-sensor aman semua ya seatbelt itu parking brake ya oke aman semua tidak ada sensor-sensor yang malfunction kita cek untuk retract normal kemudian untuk electric mirror oke normal juga dan sisi sepian kiri oke normal semua kita coba AC-nya yes dan polar window kiri depan normal kiri belakang normal kanan depan normal kanan belakang oke listrikan normal semua head unit kita coba normal ya normal dan kita lanjut ke jog waris kedua oke ini jog waris kedua pintu belakang oke jog waris kedua ya tidur dari pintu belakang oke ruang bagasi ya ban serep toolkit dongkrak semua ada oke ini layout interior kita lihat dari belakang seperti ini nah oke untuk harga unit ini unit ini kita buka di harga 173 juta nego nego di tempat nego setelah cek unit yang berminat bisa hubungi nomerku di 081215 777700 lokasi unit di Jogja kota kita cek ke ruang mesin ruang mesin bersih mesin kering halus oke full head apron aman semua ya tidak ada bekas-bekas laka repair residen tidak ada aman pokoknya ya cek sepuasnya nego setelah cek unit nego di tempat oke oke silahkan ajak siapa yang paham mobil bekas silahkan diajak cek sepuasnya oke 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 sementara gitu dulu makasih banyak udah nonton videoku sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati